Intro Selamat berjumpa lagi pada perkulian hari ini Pada kuliah hari ini kita akan membahas klasifikasi biaya berasal kemudahan penusuran Atau post stress ability Jadi kalau biaya bisa kita klasifikasikan berasal kemudahan penusuran Yaitu yang pertama adalah biaya langsung atau direct cost Apa itu biaya langsung? Yaitu biaya yang dapat secara mudah dan akurat diklusuri ke objek biaya Objek biaya adalah segala sesuatu yang akan kita hitung biayanya Bisa produk, bisa jasa, bisa aktivitas, bisa supplier dan lain-lain Kemudian disini apa yang dimaksud dengan mudah? Mudah adalah penusurannya efisien Efisien disini kita hubungkan antara cost dan benefit Biaya dan manfaat Jika biayanya lebih besar dan manfaat maka kita anggap tidak efisien Misalnya kalau kita ingin menelusuri paku yang dipakai untuk membuat kursi, meja atau lemari dan lain-lain Berarti pada saat kita beli paku misal 1 pilau Rp10.000 Kita harus hitung berapa buah dapatnya Jadi waktu untuk menghitung saja sudah banyak kosnya Misalnya kita hitung dapat Rp1.000 butir, Rp1.000 buah Pada saat dipakai kita juga harus telusuri Artinya apa? Biaya untuk melusuri ini jauh lebih besar daripada harga pakunya sendiri Maka kita anggap ini tidak efisien di dalam penelusuran biaya Sedangkan akurat, akurat ini kaitannya dengan alokasi Jadi tidak ada alokasi biaya Karena kalau ada alokasi biaya Maka akurasi daripada alokasi biaya tergantung nanti pada dasar alokasi biayanya Salah dasar alokasi maka tidak akurat biayanya Kemudian untuk mencari dasar alokasi yang akurat Kita perlu cari driver biaya Cost driver yang pemicu biayanya Salah di dalam memilih pemicu biaya Maka alokasi biaya juga tidak akurat Ini biasanya untuk biaya bersama Jadi yang kedua adalah biaya tidak langsung Atau indirect cost Artinya disini adalah biaya yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya Jadi kalau tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya Maka kita klasifikasikan sebagai biaya tidak langsung Kemudian contohnya ini proses pembebanan biaya ke objek biaya Yaitu kita pertama menentukan biaya apa saja yang langsung Untuk biaya langsung untuk biaya langsung bisa kita bembankan langsung ke objek biaya Jadi kalau buat baju misalnya berapa meter kain yang terpakai Itu langsung bisa dihitung untuk bajunya Pembuatan baju Kalau kos objeknya adalah baju Itu dia langsung Kenapa mudah ditelusuri Karena Apa namanya Dia merupakan komponen utama daripada baran jadi Jadi kain itu adalah komponen utama Harganya juga relatif mahal Sedangkan untuk yang kedua Itu adalah biaya tidak langsung Misalnya yang tidak dapat ditelusuri ke baju secara efisien Misalnya benangnya Maka benang ini merupakan bahan penolong Itu kita anggap sebagai biaya tidak langsung Kemudian untuk biaya tidak langsung Kita bebankan ke objek biaya Kita menggunakan cost driver atau driver biaya Driver biaya ini bisa saja misalnya jam mesin atau jam kerja Jadi untuk biaya tidak langsung Ini pembebanannya kita perlu cari driver biayanya Sehingga yang sulit di dalam menghitung biaya dari suatu objek biaya Objek biaya tadi sudah kita jelaskan Bisa produk, bisa jasa, bisa departemen dan lain-lain Atau aktivitas Itu adalah dalam membebankan biaya tidak langsung ke objek biaya Jadi salah kita di dalam Cari driver biayanya Maka kita akan salah di dalam pembebanan biaya ke objek biaya Ini proses pembebanan biaya ke objek biaya Jadi yang paling akurat adalah biaya langsung Yang ini karena dia alokasi Akurasinya tidak sama dengan pembebanan biaya langsung Tergantung pada driver biayanya Kemudian kita ambil contoh misalnya Perlituan biaya ruang seminar Jadi kita klasifikasikan nanti disini ada biaya langsung Biaya langsung yang dapat secara mudah ditelusuri ke ruang seminar Berarti beban penyusutan pelakitan ruang seminar Beban pelengkapan atau suplice ruang seminar Ini bisa kita tentukan secara langsung Artinya kalau misalnya ada AC Kita bisa hitung langsung ACnya Kalau ACnya misalnya ada 10 Satu AC 5 juta berarti 50 juta Kalau umurnya misalnya Berapa misalnya Umurnya misalnya 5 tahun ya Kita bagi 50 juta bagi 5 tahun ya 10 juta juga Kemudian yang kedua adalah biaya tidak langsung Untuk biaya tidak langsung biaya yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke ruang seminar Misalnya biaya penyusutan gedung Jadi biaya bersama common resources itu pada umurnya adalah biaya tidak langsung ya Biaya yang terkait dengan common resources biaya bersama Sehingga kita perlu alokasikan Kita untuk mengalokasikan perlu driver biaya Misalnya driver biayanya disini adalah luas lantai Jadi luas lantai ruang seminar dibagi dengan total luas lantai gedung Dikali dengan biaya penyusutannya Atau beban penyusutannya Maka kita masukkan kemahari alokasinya Biaya listrik juga Karena listriknya meterannya hanya satu untuk satu gedung misalnya Maka perlu kita alokasikan Ini merupakan biaya tidak langsung Apa dasar alokasinya atau driver biayanya Mungkin bisa kita pakai kilowatt hours Jadi berapa pemakaian kilowatt hour di ruang seminar dibagi dengan total kilowatt hours Dikali dengan listrik yang dibayar Misalnya dapatnya adalah 5 juta Sehingga kita totalkan biaya langsung dengan biaya tidak langsung Dapat total secara keseluruhan Kalau misalnya lama hari pemakaian ruang seminar setahun adalah 300 hari Maka kita bisa hitung biaya per hari ruang seminar itu adalah 100 ribu Demikian saja perkulian kita Mengenai bagaimana mengklasifikasikan biaya Berdasarkan kemudahan penusuran Dan bagaimana pembebanannya ke kos objek atau objek biaya Sampai jumpa lagi pada perkulian berikutnya Terima kasih